Intro Setiap hari Selasa, para anak Indonesian Idol Season yang ke-12 selalu berkumpul bersama Menariknya pada hari Selasa Minggu itu, nama dari Panaroma berkumpul bersama Bahkan mereka di akhir segmen berjualan takjil juga, sehingga hal ini menunjukkan bentuk toleransi dari anak Idol Season ke-12 tetap terjaga Bahkan mereka melakukannya dengan keriang gembira, sehingga ini bisa menjadi contoh Mengingat lagu dari Paul, Salma, Ronnie sudah dirilis kepada publik Di tahun 2024, maka banyak sekali dari teman-teman menunggu karya dari Nabila Dan pada akhirnya pada saat video ini dibuat, nama dari Nabila memberitahu kepada publik bahwa karya dari Nabila akan segera dirilis Kemungkinan besar itu akan terjadi pada bulan April di tahun 2024 Jadi teman-teman bisa stay tune saja Mengingat memang sistemnya, atau cara rilis dari Idol Season ke-12 adalah Untuk lagu Panaroma akan dirilis berdekatan ya teman-teman Mungkin hanya selisih beberapa minggu saja Karena pada single sebelumnya, hal itu juga terjadi di tahun 2023 Dan siapa sangka hal itu tetap bisa dinikmati oleh publik Tetapi di satu sisi, sepertinya Anak Idol Season ke-12 masih mempunyai PR besar Yang harus dikerjakan bersama-sama untuk dicari solusinya ya teman-teman Seperti contohnya, lagu dari Ronnie yang mempunyai judul Sepenuh Hati Hanya berada di tingkat 14 menurut akun fanbase Indonesian Idol Sedangkan lagu dari Mahalini yang baru saja dirilis Langsung menempati posisi pertama ya teman-teman Mengingat hari rilis dari Ronnie bersama Mahalini di hari yang sama Tetapi perbedaannya cukup jauh ya teman-teman Ronnie di peringkat 14 dan Mahalini di peringkat pertama Memang hal ini menjadi hal yang sangat disayangkan ya teman-teman Karena banyak orang masih tetap menunggu karya demi karya Dari Idol Season yang ke-10 maupun Season yang ke-11 Atau Indonesian Idol Special Season Sehingga untuk Anak Idol Season ke-12 masih mempunyai PR yang besar Sampai-sampai fans mulai bertanya dengan berkata Paul sebelumnya berada di peringkat pertama Tapi sekarang langsung terjun bebas Kemudian ada seseorang yang menjawab Lagu-lagu dari Anak Idol 12 memang seperti itu ciri khasnya Hanya populer di awal ataupun hangat di awal Selanjutnya langsung melorot gitu ya teman-teman Sehingga ini menjadi suatu PR yang besar Padahal Anak Idol Season ke-12 mempunyai keunggulan Dengan istilah panorama Seperti Anak Idol Season ke-10 Dulu ada ciri khasnya dengan panggilan Supergirl Atau yang dikenal dengan LPZ ya teman-teman Tapi sepertinya kepopuleran dari Idol Season ke-12 masih kalah Sehingga mungkin ini masih menjadi suatu PR yang besar Bagi Anak Idol Season ke-12 untuk meraih hati para penonton ya teman-teman Lalu kira-kira bagaimana menurut teman-teman Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh panorama Agar karya demi karya dari mereka Bisa didengarkan oleh banyak orang secara konsisten Apakah teman-teman mempunyai ide? Mengingat dulu Sehabis dari Supergirls Para Anak Indonesian Idol Season ke-10 Menjaga kepopulerannya Dengan mempunyai pasangan artis ya teman-teman Seperti contoh Mahal ini berpasangan dengan Rizky Fabian Sehingga kepopulerannya masih tetap terjaga Sampai saat video ini dibuat Lalu Tiara dulu juga sempat berpasangan dengan Alshad Ahmad Bahkan sampai saat video ini dibuat Nama dari Tiara tetap membuat karya duet bersama R.C. Wibianto Sedangkan nama dari Leodra Ginting Dulu juga sempat berpacaran dengan Rizhashya ya teman-teman Dan pacar dari mereka adalah para artis yang mempunyai fans sendiri Sehingga fansnya mulai penasaran terhadap karya demi karya Dari anak Idol Season yang ke-10 Lalu kira-kira apa yang harus dilakukan oleh anak Idol Season yang ke-12 Apakah mereka harus berpacaran Coba bayangkan jika Paul Nabila Dan Ronnie Salma akan benar-benar berpacaran Apakah itu akan bisa menaikkan Rasa penasaran dari fans rakan Indonesia terhadap karya dari Idol Season yang ke-12 Bagaimana menurut teman-teman Coba dong tolong tulis di kolom komentar Dan memang ini masih menjadi PR yang besar Sehingga untuk solusi pasinya itu masih menjadi hal yang sangat susah untuk ditemukan ya teman-teman Eits, sebelum lanjut menonton videonya Teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe Comment, like, dan juga share ya teman-teman Kalau bisa, donasi juga kali ya Bagaimana menurut teman-teman 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati